Opu Daing Manambun Opu Daing Manambun dikenal sebagai raja di kerajaan Mempawah yang berasal dari kerajaan Lu Beliau lahir pada tahun 1695 Masihi dan wafat pada tahun 1763 Masihi yang dimakamkan disebuki Terama Opu Daing Manambun menjadi raja di Mempawah setelah mangkatnya penembahan Senggauk Pada waktu itu mereka berada di Matan Lalu berangkatlah Opu Daing Manambun dengan istrinya Ratu Agung Sinihun dan Ibunda mertuanya Ratu Mas Indrawati serta para pengikutnya Kurang lebih 40 sampan atau perahu besar dan kecil dari berbagai suku Kurang berlayar meninggalkan negeri Matan dengan perasaan haru Perjalanan yang dilalui 3 hari dalam pelayaran Sampailah rombongan Opu Daing Manambun di Kuala Sungai Mempawah tepatnya pada tahun 1737 Opu Daing Manambun berasal dari Kesultanan Luwubugis di Sulawesi Selatan Ayah Opu Daing Manambun bernama Opu Tenriburang Dilaga yang melakukan perjalanan dari Sulawesi ke negeri-negeri di Tanah Melayu Opu Tenriburang Dilaga adalah putera dari Opu Lamadusilan Raja Bugis pertama yang memeluk agama Islam Opu Tenriburang Dilaga mempunyai 5 orang putera yang diajak berkelana ke Tanah Melayu Kelima anak Opu Tenriburang Dilaga itu adalah Opu Daing Manambun Opu Daing Perani, Opu Daing Celak, Opu Daing Marewah, dan Opu Daing Kemasi Kedatangan mereka ke Tanah Melayu menjadi salah satu babak migrasi orang-orang Bugis yang terjadi pada abad ke-17 Opu Tenriburang Dilaga dan kelima anak lelakinya memainkan peranan penting di semenanjung Melayu dan Kalimantan terutama dalam hal penyebaran agama Islam Kedatangan Opu Daing Manambun ke Kalimantan sebenarnya atas permintaan Sultan Matan yakni Sultan Muhammad Jainuddin untuk merebut kembali tahta Kesultanan Matan yang diambil paksa oleh Pangeran Agung Saudara Sultan Muhammad Jainuddin Opu Daing Manambun bersaudara yang saat itu berada di Kesultanan Johor untuk membantu memadamkan pergolakan di sana segera berangkat ke Tanjung Pura atas bantuan Opu Daing Manambun bersaudara tahta Sultan Muhammad Jainuddin dapat diselamatkan Opu Daing Manambun kemudian dinikahkan dengan Ratu Kesumba Putri Sultan Muhammad Jainuddin dan tidak lama kemudian Opu Daing Manambun bersaudara kembali ke Kesultanan Johor Sepeninggalan Opu Daing Manambun bersaudara pergolakan internal terjadi lagi di Kesultanan Matan Anak-anak Sultan Muhammad Jainuddin meributkan siapa yang berhak mewarisi tahta Kesultanan Matan jika kelak ayah mereka wafat Sultan Muhammad Jainuddin kembali meminta bantuan Opu Daing Manambun yang sudah kembali ke Johor Opu Daing Manambun memenuhi permintaan Sultan Muhammad Jainuddin dan segera menuju Tanjung Pura untuk kedua kalinya sedangkan keempat saudaranya tidak ikut karena tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk membantu Kesultanan Johor berkat Opu Daing Manambun perselisihan di Kesultanan Matan dapat segera diselesaikan dengan cara damai atas jasa Opu Daing Manambun itu Sultan Muhammad Jainuddin berkenan menganugerahi Opu Daing Manambun dengan gelar kehormatan Pangeran Mas Sunanegara Opu Daing Manambun sendiri memutuskan untuk menetap di Kesultanan Matan bersama istrinya dan mereka dianugerahi beberapa orang anak yang masing-masing bernama Putri Chandramiri Gusti Jamiril, Syarif Ahmad, Syarif Abu Bakar, Syarif Alwi, dan Syarif Muhammad Pada tahun 1724 Masihi, Sultan Muhammad Jainuddin wafat penerus kepemimpinan Kesultanan Matan adalah Gusti Kesuma Bandan yang bergelar Sultan Muhammad Madzuddin Sementara itu di Mempawah, penembahan senggauk wafat pada tahun 1737 Masihi Karena penembahan senggauk tidak punya putra maka tahta mempawah diberikan kepada Sultan Muhammad Muazzuddin yang tidak lain cucu penembahan senggauk dari Putri Utin Indrawati yang menikah dengan Sultan Muhammad Jainuddin Namun setahun kemudian pada tahun 1738 Masihi Sultan Muhammad Muazzuddin pun mangkat dan digantikan putranya yang bernama Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agung bergelar Sultan Muhammad Jainuddin sebagai Sultan Matan yang ketiga Pada tahun 1740 Masihi, kekuasaan atas Mempawah yang semula dirangkap bersama tahta Kesultanan Matan diserahkan kepada Opudaing Manambun yang kemudian memakai gelar Pangeran Mas Surya Negara Gelar yang dahulu diberi oleh almarhum Sultan Muhammad Jainuddin Sultan Matan yang pertama Sedangkan istri Opudaing Manambun, Ratu Kesumbah menyandang gelar sebagai Ratu Agung Sinuhun Pada era Opudaing Manambun, inilah Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan Selaras dengan itu, penyebutan kerajaan pun diganti dengan Kesultanan Opudaing Manambun memindahkan pusat pemerintahannya dari Senggau ke Sebukit Rama yang merupakan daerah subur, makmur, strategis, dan rame didatangi kaum pedagang Pengaruh Islam di mempawah pada era pemerintahan Opudaing Manambun semakin kental Berkat peran Syarif Habib Hussein Al-Qadri Seorang pengelana yang datang dari Hadramaut, Yaman Selatan Hussein Al-Qadri sendiri sebelumnya telah menjabat sebagai hakim utama di Kesultanan Matan pada masa Sultan Muhammad Muazzuddin Hussein Al-Qadri dinikahkan dengan putri Sultan Muhammad Muazzuddin yang bernama Nyai Tua Al-Qadri pada tahun 2005 Ibu Sultanan Matan, Hussein Al-Qadri mengabdi sampai pada masa pemerintahan Sultan keempat pada tahun 1749 Masehi Namun pada tahun 1755 Masehi, Sultan Al-Qadri berselisih paham dengan Sultan Ahmad Kamaluddin tentang penerapan hukum mati Melihat kondisi ini, Opudaing Manambun kemudian menawari Hussein Al-Qadri untuk tinggal di mempawah Tawaran itu pun disambut baik oleh Hussein Al-Qadri yang segera pindah ke Istana Opudaing Manambun Hussein Al-Qadri kemudian diangkat sebagai pati sekaligus imam besar di mempawah Selain itu, Hussein Al-Qadri diizinkan menempati daerah Kuala Mempawah untuk dijadikan sebagai pusat pengajaran agama Islam Untuk semakin mempererat hubungan antara keluarga Hussein Al-Qadri dan Kesultanan Mempawah maka diadakan pernikahan antara anak lelaki Hussein Al-Qadri yang bernama Syarif Abdul Rahman Al-Qadri dengan anak perempuan Opudaing Manambun yang bernama Putri Chandramiri Kelak, pada tahun 1778 Masehi Syarif Abdul Rahman Al-Qadri mendirikan Kesultanan Kadriah di Pontianat Pada tahun 1761 Masehi, Opudaing Manambun wafat dimakamkan disebuki terama Penerus tahta Kesultanan Mempawah selanjutnya adalah Putra Opudaing Manambun yaitu Gusti Jamiril yang bergelar penembahan Adiwijaya Kusumajaya Di bawah kepemimpinan penembahan Adiwijaya wilayah kekuasaan Mempawah semakin luas dan terkenal sebagai bandar perdagangan yang ramai Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.